Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, Injil Markus bab 10 ayat 51 berbunyi demikian. Apa yang kau gandaki supaya aku perbuat bagimu? Dari kutipan Injil Markus tersebut, kita diingatkan bahwa setiap pribadi yang tinggal dengan kita layak dan pantas mendapat perhatian, penghiburan, dan bantuan dari kita. Dalam hidup berkeluarga, bentuk perhatian, penghiburan, dan bantuan yang kita berikan akan berbuah menjadi kasih. Contoh hal sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya melalui perkataan yang positif, tatapan mata, belayan, pelukan, dan bantuan yang kita berikan. Untuk itu, kami mengajak keluarga Kristiani, mari menjadi pribadi yang berbuah kasih. Bagi orang-orang yang kita cintai, berkah dalam salam sukacita kasih.